hai oke nih rekan-rekan ya kembali lagi bersama saya Samsung Barak di barang channel di video ini eh saya akan melewati CLS Malang ya tepatnya deretan pantai DS Malang yang lama itu kan deretan pantai yang jumlahnya 10 atau berapa itu ya saya juga lupa itu ini saya mulai dari pantai sendang biru ya santai pendang birunya tadi udah lewat pantai sendang biru itu sekaligus apa pantai tiga warna ya karena itu satu arah itu yang paling ujung timur ya kali-kali bisa hitung aja pantainya ada berapa paling ujung timur itu kan ada pantai sendang biru pantai tiga warna udah dua ya lalu pantai telu asmara pantai bajul mati ini ada berapa itu keempat lalu pantai gua Cina lima pantai balik kambang pantai pasir panjang 7 dan pantai-pantai lagi saya lupa ya nama-namanya itu hahaha maklum tapi yang apa ngetrend ngetrend itu ada loh ya pantai-pantai yang trending itu maksudnya menurut aku itu baik bagus gitu yang pertama pantai batu pengkung itu ada terus pantai telu asmara itu terus pantai balik kambang kayaknya udah itu aja itu aja ya sampai pantai tiga warna saya lupa itu ya terus ya oke nih rekan-rekan sebelumnya sebelum lanjut saya mau berterima kasih pada rekan-rekan semua ya yang selalu stay di video-video saya termasuk video ini terima kasih banyak semoga dimanapun kalian berada selalu nih dalam keadaan baik sehat dan banyak resikinya ya rekan-rekan untuk rekan-rekan yang belum subscribe semoga kesadarannya untuk mensubscribe channel ini karena channel ini memberikan informasi seputar jalanan wisata pegunungan maupun perkotaan ya di wilayah Jawa Timur ya oke kembali mengingatkan ini jalur lintas selatan Malang ya Malang yang lama deretan pantai ada 10 pantai kalau nggak salah ya setelah ini nanti saya juga akan lewat GLS Malang Blitar ya kalau ini GLS Malang aja nih Malang dari Turen dari Turen menuju Balik Kampang Turen Sendang Biru Balik Kampang ya ada 10 pantai kalau nggak salah itu hahaha rekan-rekan bisa cobain selama sehari kalau bisa itu biar nggak rugi ya kan paling dua harilah nginep di pantai Oh ya untuk pengambilan gambar ini sekitar pukul setengah satu siang ya rekan-rekan karena perjalanannya jauh jadi sampai sini saya itu siang hahaha siang hari bolong untuk pengambilan itu pengambilan gambar untuk kameranya ini saya pakai Gobro Hero 4 ya nggak seperti biasanya biasanya saya pakai e-action di 2 4G itu ini saya pakai Gobro Hero 4 karena sekaligus untuk tester atau mencoba kamera ini ya seberapa bagus Hai dan kebetulan eh givorki saya semuanya sudah terjual ya nggak tersisa sedikitpun tega semua rekan-rekan ini yang memborongnya ini nggak menyisakan buat saya untuk konten dan semoga saja ini nanti nggak hujan ya rekan-rekan karena kalau hujan apa namanya kita akan gagal membuat videonya ya ini pantai apa ya telu asmara nih ya pantai telu asmara nih Raja Ampatnya Malang dia itu ya Hai kalau orang bilang itu kalau orang bilang itu Raja Ampatnya Malang luas marah eh nanti akan ada pantai lagi ya yang nggak kalah bagus itu namanya pantai batu bengkung ya pantai yang modelnya berbatuan gitu ya kayak kayak di apa pacitan gitu ya pacitan kan identik dengan pantainya batu-batuan batu-batu karang di Malang juga ada nih namanya itu pantai batu bengkung ya hai 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 Oh iya jalannya sangat mulus sekali ini pantai buah Cina kayaknya nih ya buah Cina ya di sini baju mati unggapan Oh masih banyak lagi mungkin 10 bisa lebih ya hai hai uh keju-keju masih hai 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 oh makan siang ini bapak ewe ho enak kayaknya hai 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 ini Hai pantai watu letter ya Oh sudah lewat ini berapa pantai tadi ya Oh banyak lima lebih ya Hai dan sana masih ada lagi rekan-rekan Oh iya ini dia jembatan bajul mati ya tekan-rekan di depan ini panas sekali sayangnya biasa rekan-rekan itu buat foto disini tuh jembatan bajul mati ini dia Wah kali ini rosi itu langsung ke pantai ya rekan-rekan pantai awa sungainya itu berbau asin berbau asin ikan bakar pak nanang pantai ungapan iya ini dia oh iya kita sambil cari tempat untuk berteduh ya rekan-rekan hahaha kayak ngapain lagi tuh bocah aduh aduh ada-ada aja kelakuannya itu ya aduh aduh biarin 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 aja Tuh sambil nyantai enak banget nih sayang udaranya agak panas nih kesini hahaha terpantau sepi ya di sini padahal weekend loh ini ya itu dia pantai pantai apa namanya saya lupa mangrove ini pantai batu bengkung ya ya ini pantai apa namanya ini di dekat pohon ini ya dekat pohon di dekat jalan itu itu dia mepet sekali dengan jalan ya kan biasanya itu ombaknya itu sampai terlihat ya di di jalanan sini tuh bisa terlihat itu cuma ini terpantau sepi ya enggak tahu kenapa ini iya ini terlihat banget itu jalanan jalanan pit pantai jalanan namanya ngeri juga ya ini terlihat yang ini terlihat ini terlihat yang ini terlihat itu 些 sejuk sekali di sini hahaha ya di sini dulu bukit ya iya dari sini dulu terlihat pantainya Parangdo itu ya cuma sekarang itu pohon-pohonnya kan sudah besar jadi untuk pantainya itu enggak terlalu terlihat ya ini kalau dibandingkan untuk JLS-JLS lain ya gimana ya 11-12 lah ya tergantung selera juga sih soalnya kalau JLS-JLS lain seperti di Blitar itu suasananya itu beda gitu maksudnya sudah enggak rimbun jadi pohon-pohon itu masih kecil jadi terlihatnya itu pegunungannya itu luas ya kalau ini kan apa namanya pegunungan itu ya pegunungannya itu sudah penuh pohon-pohon pisang ya kan jadi udah enggak terlihat asri lagi tuh beda kalau di JLS-JLS lain seperti eh Blitar gitu Tulung Agung itu masih asri banget soalnya dia baru nembus iya ini pantainya batu bengkung ya gitu masuknya ini ini dia pantai batu bengkung terpantau sepi juga kelebihan sudah ada pencahaya sayang sekali ini cuacanya mendung ya rekan-rekan kalau enggak mendung pas cerah ini pasti bagus nih pemandangannya ya tambah bagus cuma ya enggak apalah ya namanya cuaca enggak bisa diprediksi ya santai banget pokoknya kalau lewat sini tuh ya hahaha kayak udah nggak ada beban lagi gitu enak santai itu karena jalanan itu kan apa namanya eh jelasnya enggak macet ya terus dia itu panjang jadi kalau orang kayak aku ini kan suka motoran ya jadi naik motor jalannya enak terus sepi kayak gini tuh udah enggak ada lawan lagi tuh udah pas banget pokoknya puas banget gitu loh bisa menghilangkan semua stres itu organku sampai ngantuk meskipun jalannya itu santai ya enggak enggak balapan gitu aku sendiri juga suka kenceng sih maksudnya kenceng dalam hal itu bukan balapan cuma kecepatan gitu cuma kalau inginnya nyantai refreshing kayak gini ya enakkan nyantai sih hari 60 km per jam gitu nyetir tangan satu sambil nyanyi dalam hati gitu hahaha 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 enggak bisa dilahkan bisa dinalar emang ini enak banget sambil nge-vlog ya kan ambil jalan-jalan cerita-cerita gitu ya buat tambah pengalaman tekan-tekan di depan itu pantai ngudel ya balik kambang kondang merah ngantep wc oa kerek 15 pantai kayak ada ya kalau sampai melitar nih sampai ngeliat welcome Moodle Beach akhirnya kita mau istirahat dululah ya capek tadi awal belum istirahat sama sekali dari kediri bangka jam setengah tujuh pagi tadi ya sampai jam setengah satu siang baru sampai sini hahaha ya berhenti-berhenti sih tapi enggak sampai istirahat total aduh tapi namanya juga seneng ya kan sambil buat video buat rekan-rekan semua nih supaya nambah wawasan dan informasi seputar Jawa Timur ya tuh Cek kamera, aman Terima kasih telah menonton! Wuuuuh Cuuuuh hahaha Kayaknya aja gedang Mafia gedang hahaha K di rekan gue cek rekan selamat menikmati di rekan gue ini apa ini tulisannya udah kudar ini ya pantai ngantap pantai dua tahun yang lalu ya terakhir lewat sini itu belum ada itu kayaknya mungkin 10 tahun lagi sini itu sudah mulai rame ya perumahan itu ini sudah ada rumah sih di rekan wisata petik madu mulai banyak pembangunan disini sudah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati